Hai guys, jumpa lagi di acara jalan-jalan kita kali ini. Cukup spesial kita pergi ke Dymox Bookstore. Dymox Bookstore ini memiliki nilai sejarah yang tinggi yang terletak di jalan George Street di CBD Sydney. Pendiri dari toko buku ini bernama William Dymox yang lahir di tahun 1861 seorang warga negara Australia. Di umurnya yang ke-19 tahun dia melakukan trip ke Inggris. Dan dia sangat terinspirasi untuk melakukan trade atau jual beli atau bisnis di bidang toko buku. Dan akhirnya beliau memendirikan toko buku di kawasan CBD Sydney waktu itu di jalan Pitt Street lalu kemudian pindah di King Street. Dan pada akhirnya di toko buku George Street ini pada tahun 1880 sampai dengan sekarang. Jadi toko buku ini juga diklaim sebagai toko buku yang terbesar karena luasnya adalah 61 meter dengan lebar 9 meter dan menawarkan berbagai macam jenis buku sesuai dengan yang kalian inginkan. Sebagai contohnya di rek-rek ini terdapat buku-buku perjalanan yang memberikan inspirasi bagaimana Anda harus melakukan perjalanan Anda ketika Anda di China atau ketika Anda di Indonesia, di Hong Kong. Dan toko buku ini memanfaatkan momentum ya karena untuk ketika berbagai macam negara sudah membuka border mereka terhadap turis internasional. Mereka menawarkan diskaun atas buku-buku travel ini sebesar 20%. Selain menawarkan buku-buku, DIMO Bookstore ini juga ada memiliki DIMO Cafe guys. Di sini kalian bisa memesan secangkir kopi atau mungkin sandwich untuk breakfast atau brunch kalian. Dan kalian bisa duduk di sini juga dengan nuansa toko buku sambil menikmati secangkir kopi dan membaca buku-buku kalian. Dan ini tentunya tempatnya sangat nyaman ya. Sangat sederhana tapi cukup untuk menikmati suasana yang tenang dan membaca buku-buku kesayangan Anda. Di sisi lain juga mereka menjual kayak puzzle ya. Puzzle-puzzle-nya sangat beragam dengan berbagai macam tema. Ada tema movie seperti Friends atau tema seperti film. Dengan berbagai jenis pilihan yang bisa kalian pilih sesuai dengan interest Anda ya. Dengan apa yang Anda suka gitu. Seperti yang kalian lihat juga ada puzzle Wonder Woman. Jadi sangat-sangat beragam. Memang dari awal pendiri dari toko buku ini which is William Daimog sangat kreatif guys. Di awal itu mereka bukan hanya menjual toko buku waktu itu tapi juga sebagai publisher buku juga di tahun 1886. Dan di tahun 1896 bahkan Daimog bisnis juga menyediakan perpustakaan sebagai bagian dari bisnis mereka sampai dengan tahun 1930. Kalau kalian lihat lagi di sini ini adalah juga puzzle-puzzle dengan tema. Ada yang diambil dari tema-tema cultural seperti Dinner with Dali. Atau juga ada tema Sherlock Holmes. Ada tema dari pengarang buku terkenal atau artisan terkenal. Ya, Yoi Kusama. Ada juga tema puzzle Dracula, Freddie Mercury, Frida Kahlo. Bahkan ada juga puzzle yang berisi 299 tipe-tipe anjing. Jadi, sangat beragam puzzle-puzzle yang ada di toko buku Daimog ini. Jadi, sangat recommended bagi kalian yang ingin mencoba atau berkreasi dengan puzzle-puzzle dari berbagai macam jenis. Nah, ini adalah section game seperti yang kalian lihat. Ada Lord Ring, Card Scramble. Ini sangat menarik ya. Harganya sekitar 40 dolar. Bagaimana bermain scramble ala-ala Lord of the Ring. Ini adalah suatu program hiburan keluarga yang sangat murah. Kalau kita beli game ini, terus kita bisa menghabiskan weekend bersama. Dan, terkadang kalau kalian pergi ke library di setempat atau library lokal, mereka ada meminjamkan berbagai macam game juga. Namun, mungkin tidak se-update yang ada di toko buku Daimog ini. Dan, di sisi yang lain kalian juga lihat di sana. Ada Games Universe. Di sini games-nya bukan games elektronik ya guys. Tapi, seperti lebih cenderung ke paper, like Monopoly ya. Kalian bisa temukan jenis game apapun yang kalian ingin mainkan di toko buku ini. Ada game dari Disney. Terus, ada game seperti kuis ya. Kalian bisa bermain bersama anggota keluarga kalian atau bersama teman kalian. Dan, kalian bisa menghabiskan weekend dengan cara yang menyenangkan. Dan, juga membangun relationship ya. Yang kuat di antara teman atau keluarga. Rata-rata dari harga game ini di kisaran 40 dolar atau sekitar 400 ribu rupiah per game ya guys. Kalian bisa melakukan alternatif, membeli game ini. Lalu, mungkin melakukan exchange dengan family lain. Dan, ini adalah game untuk yang tradisional juga ada di sini. Game board game boardnya. Atau ya, tadi yang seperti saya bilang, kalian bisa hanya meminjam dari library lokal. Saya sendiri ketika berkunjung ke sini, rasanya ingin sekali membeli game-game ini. Dan, terutama di bagian monopoli section. Ada monopoli James Bond 007. Dengan tema James Bond movie tentunya. Sama seperti game-game yang tadi saya sebutkan di tempat lain. Di bagian monopoli ini juga kisaran harganya dari 40 sampai 70 dolar untuk satu game. Ada juga monopoli junior. Dengan anak kecil ya, dengan tipe permainan yang lebih sederhana. Dan, juga ada figur-figur yang lucu seperti pinguin, bebek, dino. Jadi, sangat menghibur untuk anak-anak kecil ini biasanya. Terus, ada juga monopoli beat. Jadi, ini sangat mudah ketika Anda traveling, Anda bisa bawa ini. Dan, harganya juga cukup terjangkau, sekitar 13 dolar. Ada juga monopoli versi Chinese New Year. Ya. Bagaimana memainkan monopoli. Dan, ini mungkin sangat cocok ya, kalau kita mainkan pada waktu Chinese New Year event itu sendiri. Dengan anggota keluarga yang berkumpul sangat-sangat menyenangkan pastinya. Dan, ya. Inilah adalah section dari monopoli atau game universe. Ada Star Wars. Ada Spider-Man. Ada monopoli dengan team friends. Monopoli untuk anak kecil. Monopoli Lord of the Rings. Monopoli Gonis. Jadi, semuanya ada. Tinggal kalian pilih. Kalian mau yang mana. Ya. Dan, seberapa banyak kocek yang Anda mau rogoh untuk membeli mainan-mainan yang lucu ini ya. Ada juga, kalian lihat di sebelah sana monopoli Mari Bros. Ada monopoli Go Green. Mengajarkan Anda bagaimana Go Green ya. Ini sangat edukasi sekali untuk anak kecil ya. Ada juga monopoli dari film. Love Actually. Ada juga monopoli tentang hewan kuda dan ponis. Atau monopoli dari buku. Role and Dalt. So. Apapun yang kalian inginkan. Kalian bisa datang ke toko buku ini dan membelinya. Untuk kalian gunakan bermain ya. Dan, lihat di sebelah sana ada monopoli Avengers as well. Sangat-sangat menarik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati